Halo, Auto Lovers Penyanyi dangdut Saipul Jamil akhirnya bebas dari lapas Cipinang pada Kamis 2 September 2021 lalu. Saipul dipenjara akibat terlibat kasus penyuapan dan pencabulan. Kabar ini tentu mengujudkan banyak netizen ya, apalagi kasus yang telah diperbuatnya sungguh diluar dugaan. Karena selalu hadir dalam pemberitaan, masyarakat pun akhirnya mengingat kembali kasus asusila yang membuat Saipul Jamil atau yang kerap disapa Bang Ipul mendekam di penjara. Taupe yang menjadi fenomenal adalah momen yang tertangkap kamera ketika ia kembali menghirup udara segar. Saat keluar dari penjara, mantan suami Dewi Persik ini banyak disorot lantaran dirinya dijemput dengan menggunakan mobil sport berwarna merah. Mobil tersebut dikendarai oleh kekasihnya Indah Sari. Saipul pun tampak gembira dan sempat berdiri di atas jog penumpang mobil tersebut. Ternyata ia mengundang banyak kejaman oleh netizen Indonesia, mengingat perbuatannya yang udah bikin jesek warganet. Seperti apa sih kasus Saipul Jamil selama ini? Tapi tunggu dulu otolovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya, pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Nomor 9 Dijemput Mobil Mewah Mobil yang menjemput Saipul bukanlah mobil main-main. Mobil Bernopol B1338 ZEQ ini adalah kendaraan buatan Jerman Porsche Boxster edisi tahun 2011. Mobil tersebut dibekali mesin berkapasitas 2,9 liter, bertransmisi otomatis. Mobil mesin 6 silinder ini mampu menghasilkan tenaga hingga 255 daya kuda lotolowars. Nomor 8 Awal karir Awal karir pria kelahiran tahun 1980 ini dimulai dengan menjadi model majalah remaja. Hobi menyanyi dangdut, Ipul salurkan di tengah-tengah kesibukannya sebagai model. Berduet bersama Ira Suara menjadi tonggak Saipul di panggung dangdut Indonesia. Nah, kamu suka lo yang mana di otolovers? Nomor 7 Pencabulan Saipul diambil dilaporkan ke polisi atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur bernama DS, pelajar kelas 3 SMA berusia 17 tahun. Saipul disebut meminta DS untuk menginap di rumahnya dan memijatnya. Pada saat DS tidur, Saipul melakukan tindakan tidak senonok. Atas perbuatannya, Saipul Jamil difonus hukuman penjara 3 tahun. Menurut kalian, ini hukumannya setimpal nggak? Nomor 6 Minta dipijit Kasus pelecehan yang dialami oleh Saipul Jamil terjadi pada tahun 2016. Saat itu, rasa lelah menggelayut di pundak duda tersebut selesai tampil di TV. Dia lalu memanggil korban DS dan meminta tolong untuk membantu membawa barang-barang perlengkapan syuting. Setelah itu, Saipul Jamil meminta korban yang berinisial DS untuk menginap di rumahnya untuk memberikan pijatan. Berbagai alasan penelakan diutarakan DS. Tapi Saipul Jamil tetap meminta untuk dipijit. Hingga akhirnya ia tertidur. Saat terlalap itulah, DS mengaku bahwa Saipul Jamil melakukan tindakan tidak senonok kepada dirinya. Duh, ngeri banget ya Oto Lovers. Kasus Suap Setelah terjerat kasus pencabulan, Saipul juga terbukti menyua panitera pengadilan negeri Jakarta Utara, Rohadi, sebesar 250 juta rupiah untuk mempengaruhi putusan hakim dalam perkara itu. Hakim pun mengatakan Saipul terbukti melanggar pasal 5 ayat 1B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memponis pedanggut Saipul Jamil dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah, subsider 3 bulan kurungan dalam perkara penyuapan itu. Hukuman ini ternyata lebih ringan daripada tuntutan Jaksa, loh. Sebelumnya, Jaksa meminta Saipul Jamil dihukum selama 4 tahun dan denda 100 juta rupiah, subsider 6 bulan kurungan. Nomor 4 5 Tahun Penjara Saipul Jamil harus menjalani 8 tahun penjara sebagai akumulasi hukuman atas kasus tindak pidana korupsi dan pencabulan yang dilakukannya. Namun, di tengah perjalanan kasus hukumnya, Saipul Jamil mengajukan banding dan setelah banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya menjadi 5 tahun penjara. Berasa keberatan dengan hukuman yang diberikan, Saipul Jamil pun mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun, MA mendolak PK yang diajukan sehingga Saipul Jamil tetap harus menjalankan hukuman selama 5 tahun penjara. Nomor 3 Kebebasan Saipul Jamil memang telah disambut meriah oleh beberapa pihak. Para penggemar menyambutnya bakpah lawan. Tapi banyak pihak yang menyayangkan aksi para penggemar Saipul Jamil tersebut, termasuk pakar hukum pidana Abdul Fikhar salah satunya. Abdul menilai seharusnya tak pantas Saipul disambut bakpah lawan, lantaran ia dihukum karena kasus tercelak, yaitu kasus pencabulan dan penyuapan. Setelah Saipul Jamil bebas, muncul sebuah petisi boykot Saipul Jamil dari TV dan Youtube. Petisi itu diunggap pada lama Cengs.org pada Jumat 3 September lalu, yang dimulai oleh akun Let's Talk and Enjoy yang ditunjukkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Nomor 2 Pernah Ikut Politik Setelah karirnya cukup meredup di dunia entertainment, serta di tengah tren banyaknya artis yang terjun ke politik, Ibu pun tergiur ke panggung politik. Dia mencoba peruntungannya dalam pemilihan kepala daerah Serang. Pada April 2008, Ibu mencalankan diri menjadi calon wakil wali kota tanah kelahirannya, Serang Banten Setelah lepas dari hirup pikuk politik, nama Ibu kembali mencuat dalam berbagai pemberitaan. Pertengahan Agustus 2009, Ibu menjadi sasaran kemarahan seorang artis pedangdut baru, Elisa. Waduh, ada apa nih? Elisa melaporkan Ibu dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penipuan. Karena menyalahi kontrak perjanjian, Elisa sedianya akan menelurkan album perdana bertajuk Hasrat Elisa yang dipromotori Ipul. Dalam album itu, Ipul dan Elisa menyanyikan lagu secara duet. Gimana menurut kamu dengan penjemputan super mewah Sehbol Jamil? Apakah namanya akan diboykot? Kita nantikan kelanjutannya ya, Tolovers. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.